Halo semuanya sobat bengkel Oke ketemu lagi teman-teman ya Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi Tutorial untuk Penyambungan Bak teman-teman ya Ini bak yang ada ini Bak bekasnya Hino teman-teman Tapi ini panjangnya Cuma 4 meter Setengah 4 meter 50 Jadi kita mau Rubah pintunya Kita mau Sambung panjangnya Sementara kita Masih potong-potong Teman-teman ya Ini yang Di depan Sasisnya Bekas tempatnya Bracket Ban serep Sudah dilepas Yang sebelah Sudah saya potong Dari teman-teman Sudah Dipotong Jadi tinggal Sebelahnya sama yang di bawah Teman-teman Jadi Nanti Saya usahakan Untuk penyambungannya Tetap rapi Supaya tidak Terlihat sambungan Teman-teman ya Kita mau jadikan 5 meter Atau 5 meter Lebih dikit Tidak apa-apa Permintaan dari Ownernya Kalau lebarnya Ini sekitar 2 meter 30 Saya belum ukur juga Teman-teman ya Kalau tingginya 155 Ini bekasnya Mbak Mbak damnya Hino 500 Oke teman-teman Kita mau potong Dulu sebelahnya Dulu sebelahnya ya oke teman-teman ini yang sudah terpotong jadi untuk sisa potongan yang diatas temen-temen ini kita buang sekalian nanti ini ada UNP yang tembusannya yang ini teman-teman ya yang atas itu jadi untuk potongan yang di dalam kita potong begini teman-teman kita bersihkan supaya nanti plat untuk sambungannya masuk di dalam ini nanti ini ini agak dibuka ke sini sedikit agak dibuka supaya plat bisa masuk kalau yang belum dipotong seperti ini sebelahnya belum kita potong sedikit sini nah ini sisa potongan UNP yang diatas ini temen-temen kita buang sekalian supaya nanti UNP sambungannya dari sambungan langsung ke lurusnya ini sementara kita sekalian bakar dibakar catnya supaya nanti pas kita pengecatan tinggal gosok-gosok ini pintunya sudah kita lepas sementara melengkung kita dongkrak dulu temen-temen kita luruskan dulu oke temen-temen dilanjut lagi ya ini sementara kita sudah naikkan untuk penyambungan baknya temen-temen ya kemarin tadi saya tidak sempat videokan karena nggak ada yang pegang kameranya temen-temen ya tapi paling tidak temen-temen tahulah kita gantung pakai stand pakai jenblok baru kita paskan jadi sementara untuk cara penyambungannya kita kita sambung dulu rangka-rangkanya temen-temen ya rangka yang di bawah yang diatas jadi ini rangkanya sudah kita pasang nanti sebentar saya kasih lihat untuk pembuatan tiangnya ini temen-temen tiangnya sudah jadi tadi sudah di press sama untuk palangannya yang ini juga jadi setelah ini selesai baru nanti kita pasang untuk tiangnya untuk rangkanya kalau sudah selesai baru kita pasang untuk platnya temen-temen ini ditutupi terpal grimis oke kita lihat dulu untuk ininya temen-temen untuk bahan-bahannya yang sudah kita persiapkan ya ini temen-temen untuk bahan-bahannya jadi tadi tidak sempat kita bikin videonya jadi untuk platnya juga kita sudah press untuk dindingnya ini kita pressnya agak lebih temen-temen kayaknya lipatannya terlalu kebanyakan tapi tidak apa-apa lebih baik masih apa masih bagus dia lebih daripada kurang lipatannya nanti bisa kita tekan untuk sambil di kuncilan terus jadi kelebarannya untuk plat dindingnya sudah siap ini untuk tiangnya kita juga sudah press temen-temen ini dari plat 3 mili tiangnya kiri kanan sudah gitu terus ini untuk nanti yang dibawah temen-temen yang ini yang dibawah sedikit lebar yang disini temen-temen ini lebar selisih 3 cm nanti ini kita potong mereng gini untuk pemasangannya dibawahnya nah ya nah ya ini ini untuk palangannya tangkanya dinding platnya 4 mili itu yang dibawah itu 4 mili sebenarnya 3 mili juga tidak apa-apa loh ini masih ada satu yang belum ya Om jadi untuk kita nge-press kita ukur pakai kapur ini temen-temen ya kita garis dulu berapa disamakan semua ini jaraknya berapa ini berapa ini berapa jadi kiri kanan sama jadi nanti pas kita nge-press mata pisaunya dipaskan di garisnya ini temen-temen seperti biasa kita press pakai dongkak terima kasih 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 kita sesuaikan samakan dengan bak yang sudah ada di baknya tadi tebalannya bisa makan yang ada langsung geser kita paskan mata pisaunya mata pisaunya ini di garisnya nah yang untuk yang ini khusus kemiringannya sudah kita samakan jadi caranya kita tandain untuk turunnya yang belum turunnya kita sudah kasih tanda di sini nanti kalau ketemu ada garis putih ya itu sudah berarti nanti supaya kemiringannya sama op jadi supaya kemiringannya yang ini sama semua temen-temen kemiringan yang disini untuk berapa derajatnya ya habis ini kita mau pasang kita mau rakit dulu rangkanya semua jadi sebelum apa sebelum pemasangan plat kita selesaikan untuk pengelasan rangkanya ini jadi sudah selesai sudah kita gerindah baru tinggal pasang platnya nanti saya kasih lihat kita ke dalam kemiringan Ayo adik selamat menikmati teman-teman caranya pelat yang di depan ini kita buka ke depan kalau yang satunya kita pukul turun ke ini supaya nanti pelat dindingnya rata nempel sama ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati